Terima kasih rekan-rekan media, jadi pada hari ini perkenalkan kami dari kantor hukum Bayu Saputra & Partners Dengan saya Pratama Indra Saputra, rekan saya Kristianto Bayi Wicaksono, Andi Setia Mitra, Ibu Sengki Mendampingi klien kami, Ibu Sengki, yang biasa kita kenal istri dari saudara-saudara segera Jadi hari ini agenda kita adalah mendapatkan gugatan perceraian yang terjadi antara klien kami dengan saudara-saudara Saya tekankan kembali, kami mendapatkan penerangan dari Mbak Seti, mengenai ada kerantakan di rumah tangga yang sebenarnya tidak bisa dipertahankan Karena ada beberapa hal yang sudah dibindah dari lama, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya sudah menjadi luka yang paling dalam Sampai ujungnya, hari ini, puncaknya kami mengajukan gugatan perceraian Untuk hal-hal terkait dengan permasalahan, karena ini sifatnya private and confidential, jadi kita tidak bisa membuka Karena mungkin rekan-rekan tahu bahwa pengadilan ini sifatnya tertutup Sehingga kita kembalikan lagi Mengenai asas pernikahan, apa sih? Yang pertama kan pasti adanya kebahagiaan Tapi apabila kebahagiaan itu dari salah satu pihak sudah tidak ada kebahagiaan kembali Ya begini saja, tidak ada, harus ditempuh Insya Allah menurutkan Terhitung di mulai dan hari Minggu depan terhitung di mulai dan hari Nanti mungkin segera kita kabarkan kepada main kami Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nanti mungkin Balik lagi Saya tenangkan Ini adalah hal yang Sifatnya privasi Mungkin teman-teman bisa Mengikuti dengan akhir-akhir selanjutnya Untuk bagaimana Tepannya Pada tahap mediasi Untuk saat ini kami minta doanya Sama rekan-rekan Setelah nanti hakim mediator Ditunjuk Saya penuh Silahkan masuk ke luar Sampai saat ini kita harus fokus Kalau untuk Gonogini dengan anak Anak pasti akan kita berjuangkan ya Nomor 3 Silahkan masuk ke luar sidang Pasti akan Untuk saat ini kita fokus dulu Di masalah persenayaan Nomor 3 Silahkan masuk ke luar sidang Selain berpisah Anak ada anak Ya mungkin Ya pasti berat ya Menurut Mbak Serti juga Pasti berat Adanya hal itu Cuman Memang kembali lagi Kita masih ada step Satu step di mediasi Sehingga kalau misalkan Nanti ada apa di mediasi Nanti kita akan Tapi kalau misalkan Dalam mediasi tersebut Diop atau Bina Khususan yang Khusus kembali Ya Tidak Berat Nah kesini Tempat berarti ada Komunikasi Atau musyawarah Bina Atau obrolan Bapak Terahkan diri Agar menurut Khusus kembali Sebenarnya pasti ada musyawarah Terus maaf Maaf Dan Tapi kalau misalnya Keseringan Mungkin ya Harus dipikirin lagi Makanya aku sampai kesini Keseringan dalam arti Karena ada perselingkuhan Melakukan kesalahan Paselingkuhan Atau KDRT Jadi ada Paselingkuhan Atau ada orang ketiga Mungkin bisa dibilang Halusnya Itu masuk ke dalam Koko Perkara Jadi belum bisa Ditosampaikan Untuk hari ini Makanya Karena hal-hal tersebut Masuk ke dalam Koko Perkara Kesehatan Ada orang ketiga Dan itu sudah berlangsung Lebih dari Satu tahun Itu nanti Pasti teman-teman Kita akan cari tahu Kalau kita Kembali lagi ini Adalah Persidangan yang Sifatnya Pracisi Jadi Yang menjadi Permasalahan itu Adalah Masuk ke dalam Koko Perkara Dan tidak bisa kita Sampaikan disini Jadi mungkin Teman-teman Bisa Dan tidak diukusi Di angin Tapi Konsep Sampai hari ini Masih tinggal Rumah Masih tinggal Masih tinggal Pernukti Konsepkan itu Boleh enggak Sering Sering Tapi aku lebih banyak Diamnya sih Emang orangnya Enggak Mau dibut Mau dibut Tapi gak mungkin aku diem dulu Kadang aku ngomong, cuman kadang Ngomong pun kayaknya percuma Masit tangan itu Pasti biasanya orang ketiga itu Bisa jadi Mas Bayu, tapi memang Sebagai sarang banyak Apakah ini sudah jalan Tempat yang Mas Bayu bilang kan Rumah sangga itu mendicarikan kebahagiaan Tapi dengan Kondisi dan penasaran yang kakak itu Bisa dikentangkan Kita dari Mediasi pertama kita akan Coba upayakan Kita akan coba upayakan jalur yang Sebaik mungkin bisa memediasi Antara berdasarkan hubungan Saudara-saudara Tapi bukan lagi pada terbaik Apabila tidak bisa Jalinkan kembali Kita tidak bisa Dijalinkan kembali Nomor antinya N Nah, kita juga nanti Jalinkan kembali Karena kan bukan kita yang ngerasakan Pas tadi, tadi Pak Bersi bilang kan Memang masih tinggal Tapi ternyata Bang Putra Sudah tinggal di rumah Dan mati sana tidak pernah pulang Sampai saat ini Benar pulang 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 dalam waktu seperti apa Pulang siang Terus balik lagi pergi Nomor antinya N Tiga Jelan Silahkan Pulang Tidak pulang hanya ambil baju Pasarnya Anak-anak kabarnya juga sering menjari Nomor antinya R Dua Jelas Silahkan masuk ke luar Sida Lima Sejak apa Nomor antinya N Sejak Abang Tidak Bantuan itu Mungkin Tidak ngomong Sebenarnya N Empat Tidak 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 Dari aku Dari aku Tidak mau Tidak mau ngomong Karena ya Tidak ada Pemintaan maaf Jadi aku Tidak mau ngomong Tapi dari pihak Kaputra sendiri Tidak ada Upaya Untuk Mbaikan lagi Biar bisa bicara lagi Kalau ketemu langsung Pas di rumah Dia tidak ada Ngajakin membaikan Jadi seperti Kita Cuek-cuekan Aku tidak ada Dua Dan tidak Dibawa Jadi memang Sudah terpisah Walaupun Masa teru Masa terpik Kabarnya Kenasang Sosok Yang orang Ketiga Ini So ya Karena ini Kembali lagi Ke Poko Permasalahan Mati Tidak ada Sosok Terlebih Masa terbuki Lalu Di 11 Masa ter upside Tidak mau Masa ter ICB Malah Jadi Berasalah Mungkin Nantilah Nomor Anglian 7 11 Silahkan Masuk Keluar Sida Ya saya rasa sih gini, tidak ada satupun seorang istri yang mau melakukan upaya seperti ini. Dan tidak ada satupun seorang istri yang mau tidak mengupayakan rumah tangga ini. Itu yang saya lihat dari resepnya. Resetnya kan sudah sebulan tidak ngobrol ya Pak, tapi pihak Pak Putra sendiri memberikan nafkah masa. Selama ini enggak, Pak? Terima kasih. Berarti, Pak, nafkah lahur? Berarti nafkah lahur apa itu namanya? Nafkah lahur apa itu? Masih membiayakan anak-anak rumah tangga? Masih semua juga masih, dari sekitar Mbak Setri pun masih semua. Kewajiban-kewajiban itu masih dilaksanakan oleh suaminya gitu ya. Cuman memang ada permasalahan yang mungkin sampai saat ini belum ketemu nih. Bagaimana cara penyelesaiannya gitu. Mungkin harapan Pak Setri untuk bisa menyelamatkan rumah tangganya tahapan inilah yang harus ditempuh. Gitu, teman-teman. Mungkin masih ada permasalahan untuk berhujud kalau gini. Kalau gua enggak tahu dia masih ada apa enggak. Dari sini yakin yang kesehatan sendiri, dari atas pekerja. Dari Bapak Setri sendiri enggak ada di cepat baik nih? Dan ini yang ada di sampaikan untuk berlantai ke sini. Mungkin itu aja ya, teman-teman. Terima kasih telah menonton!